Ibadah misal malam Natal 2018 Masehi di Kota Pangkal Pinang dipastikan aman dan berjalan lancar. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Bangka Blitung usai meninjau tempat gereja besar di Kota Pangkal Pinang pada Senin malam. Kapolda Bangka Blitung bersama unsur Muspida dan Forkopinda lainnya meninjau satu persatu tempat gereja besar di Kota Pangkal Pinang yang dijadikan tempat pelaksanaan ibadah misal malam Natal 2018 Masehi Senin malam. Usai melakukan pengecekan, Kapolda Bangka Blitung Brikjen Polisi Istiono memastikan jalannya ibadah misal ribuan umat Nasrani di Kota Pangkal Pinang dan di sejumlah gereja lainnya di Bangka Blitung berjalan hikmat lancar dan damai. Untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru 2019 sebanyak 1.350 gabungan dilibatkan, selain berjaga di tempat ibadah mereka juga berjaga di titik keramaian, guna menciptakan kondisi yang aman dan nyaman selama perayaan Natal dan Tahun Baru nanti. Dari ini malam disairah, kami bersama Korkomi, bersama-sama melihat atau mengecek sekaligus siapa anggota saya disini, personil disini yang pengamanan, juga memastikan gereja-gereja ini melakukan kegiatan agama dengan penuh kenyamanan. Kapolda menghimbau agar kondusivitas dan toleransi serta harmonisasi yang telah terjaga di Bangka Blitung tetap lestari, sehingga membuat orang merasa nyaman berada di negeri serumpun sebalai ini. Dari Pangkal Pinang Bangka Blitung, Haryanto, AI News melaporkan.